Ratusan peserta lomba gerak jalan dalam memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bonebolango Rabu kemarin. Lomba gerak jalan ini terbilang tidak biasanya, karena ada beberapa peserta yang berkostum unik. Mulai dari peserta berkostum robot yang terbuat dari kardus berkas, ada juga peserta yang dihiasi wajahnya terlihat seperti hantu. Bukan hanya itu saja, ada satu kelompok peserta berseragam anak sekolah yang barisanya dipimpin oleh seorang anak kecil yang berseragam siswa taman kanak-kanak. Selain itu gerak jalan ini juga melibatkan Karang Taruna, pemerintah desa, staf lingkungan pemerintahan Kabupaten Bonebolango yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bupati Hamim Pou mengatakan lomba gerak jalan pemerintah Kabupaten Bonebolango bertujuan untuk mengembirakan masyarakat untuk menyambut kemerdekaan. Walaupun diguyur hujan, ratusan peserta gerak jalan maupun warga yang melihat tidak mau berancak untuk melihat lomba tahunan ini. Cuaca yang kita lihat sama-sama begitu buruk tapi sama sekali tidak mempengaruhi semangat kami. Capek tadi ucapnya? Alhamdulillah kalau capek iya, tapi kalau mau dibandingkan dengan perjuangan kita dulu kayaknya untuk merebut kemerdekaan ini, kayaknya tidak seberapa. Tidak ada nilainya dibanding dengan perjuangan, perjuang-perjuang kita dulu. Dengan penuh semangat, para peserta bangga bisa memperiahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Ingrid Wartaboni, Mimosa TV, Mowartagan